Intro Pembicara netbi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Namun saat ini beliau berdomisili di Tangerang. Beliau berasal dari keluarga yang biasa saja. Pada saat masih di bangku kuliah, ekonomi keluarga hancur karena kerusuhan di poso. Keadaan inilah yang menjadi titik balik kemandirian beliau untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik, mandiri, dan sukses. Walaupun sempat negatif dan menolak, beliau bersyukur bisa mengenal bisnis Tienz dan akhirnya bergabung. Berjuang keras dan pantang menyerah, akhirnya melalui bisnis Tienz kehidupan beliau bisa berubah. Beliau telah mendapatkan semua reward Tienz mulai dari luxury car, yacht dan villa, serta jalan-jalan ke luar negeri di puluhan negara. Impian terbesar beliau yang ingin dicapai adalah memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Inilah sukses story dari Nur Sam. Nah oke, tadi Anda sudah lihat latar belakang saya seperti apa, dari Sulawesi, biasa saja, kemudian kuliah di Jogja. Kalau kuliah di Jogja, itu biasanya orang kampung, kenapa kuliah di Jogja? Satu, kenapa alasannya di Jogja? Pertama, enak murah, benar, murah. Makanya itu gaya masyarakat Jogja, itu beda. Zaman kita dulu itu, kalau yang punya duit, kuliahnya satu di Bandung, kalau enggak di Jakarta. Kita biasanya kalau mau pulang kampung, ke Sulawesi, ketemunya di Surabaya. Kita naik kapal, dulu naik pesawat mah, enggak ada, kecuali anaknya betul-betul orang kaya baru pulang naik pesawat kalau mudik. Pulang, ketemu semua naik kapal, dari mana? Perak ke Pelabuhan Pantoloan, kalau di Palu. Itu kelihatan model-modelnya, wih ini pasti kuliahnya di Jakarta. Wah ini di Jogja, cara lihatnya di mana Pak? Cara lihatnya dari penampilan. Kalau kelihatannya udah enggak mandi tiga hari, wah Jogja. Kalau udah gondrong, gimbal, muka brewo, enggak pernah pakai bedak, wah Jogja. Kalau robek-robek celananya, Jogja. Dan ya celana robek-robek itu kadang emang robek. Ya kalau enggak robek, biasanya dirobek gitu kan. Karena memang identik Jogja itu mahasiswa Jogja, zaman kita itu selengean, urakan, apa adanya kan gitu kan. Jadi kalau yang punya-punya duit itu ya dari Bandung atau Jakarta. Jadi kalau kita kuliah, makanya Jogja pilihannya karena murah. Satu juga penyebabnya kenapa kita ini sampai hari ini bisa sukses di Tiansi gitu kan. Ya satu juga dulu orang susah gitu kan. Orang susah makannya susah, bayar kuliah susah, bayar kontrakan susah, follow up orang tua sampai berkali-kali baru dikirim gitu kan. So makanya saya bilang teman-teman semua seminar seperti ini, mungkin ada beberapa diantara anda. Sebagian mungkin melihat ini pertemuan yang strange, aneh menurut anda. Nah, tapi pertemuan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang saya tidak pernah bayangkan. Sampai saya kuliah di Jogja, ketemu bisnis ini baru saya tahu tuh ada fenomena seperti ini dan ada konsep cara cari uang seperti ini. Jadi kalau kuliah gimana? Ya kuliah tujuannya sarjana dapat ijasa kan. Saya alhamdulillah juga bisa dapat ijasa. Sekolah saya di Janti tuh, sama-sama Pak Abdi. Sekolah tinggi, tinggi sekali. Sekolah tinggi, tinggi sekali. Atau ada istilah apa lagi ya? Banyak lah istilahnya. Apa buat? Sekolah tau-tau lulus. Tapi enggak juga. Enggak juga saya. Ada enggak di sini yang sarjana 10 tahun? Ada enggak? 10 tahun saya mau tanya. Oh ada Pak Abdi sama Pak Sugeng. Jadi saya sedikit lebih cepat. Saya masuk tahun 1998. Eh 1998. Mahasiswa barunya, Mabanya. Makanya umur saya masih 24 tahun. Oh kurang satu ya. Satunya tambah nol, enggak berasa udah kepala empat ya. Berasa muda aja terus ya. Saya selesai tahun 2016. Ya sedikit lebih cepat dari Pak Sugeng. Berapa tahun itu ya? Berapa? 16 tahun. Kalau kuliah mungkin udah diatasnya profesor kali ya. Dan luar biasanya, ijazah saya masih di kampus. Sekarang belum saya ambil. Beneran belum saya ambil. Soalnya waktu itu, waktu pembagian vila. Pembagian vila itu wisuda. Terus ada konvensi pembagian vila di Bali. Terus kita juga wisuda di kampus. Wah harus pilih yang mana ini? Pilih wisuda kampus atau wisuda vila? Wah anda udah tau jawabannya. Wisuda vila terus naik helikopter lagi gitu. Oke tapi sebelum sampai kesini, saya mau cerita sebenarnya. Bapak, Ibu, semua teman-teman semua. Ini bisnis MLM atau network marketing. Ideal enggak sih untuk kita jalanin? Itu dulu pertanyaannya. Ideal enggak? Ya kalau ideal udah. Terima kasih banyak. Selamat siang. Kan tujuan kita itu. Kalau udah ideal ngapain lagi kita seminar? Iya kan? Ini rual biasa Jogja. Positif sekali semua orang-orangnya ya. Positif semuanya. Berarti enggak lama ini mau lahir direktor baru lagi di Jogja ini. Saya ke Medan nanya gitu. Ideal enggak? Enggak! Semuanya teriak. Karena saya pun dulu ditawarin sama bisnis ini. Saya bilang ini bisnis dari mana? Ini bisnis enggak masuk akal bro. Mana ada yang ditawarin? BMW, kapal pesiar. Tiba-tiba kayak mendadak. Tahun depan naik BMW. Yang ngomong utangnya belum lunas. Biasanya kalau datang ke rumah curhat. Kalau enggak pinjem duit. Tiba-tiba datang ke kos-kosan. Wah bro saatnya kita merubah hidup. Hidup terlalu sayang untuk disiasiakan. Hidup satu kali. Harus luar biasa. Eh, kenapa bro? Demam ya? Jadi, kok tiba-tiba teman saya seperti kesambet setan. Tadinya hobi, main game, ngumpul, nongkrong. Wah, tiba-tiba ngomong masa depan visi. Jadi ada sesuatu yang aneh. Dan saya tidak percaya ada bisnis seperti ini. Mana ada bisnis modal 2-3 juta. Terus tahun depan punya BMW. Seratusan juta, puluhan juta. Kan enggak ada. Bapak saya, bapak saya itu usahawan, wira swasta. Bangun bisnis, usahanya, sertifikat rumah digadai. Ratusan juta. Baru mulai usaha, buka toko. Nah, itulah yang dipakai untuk biayanya kita. Kerusuhan. Toko di jarah semua selesai. Bangkrut. Saya di Jogja tidak punya kiriman. Tidak dikirimin lagi. Jadi luntang-lantung hidup di Jogja. Nah, itu menurut saya bisnis real. Ratusan juta modal. Kalau ngulang lagi meninggalkan utang. Kalau mau mulai lagi cari utangan baru. Modal ratusan juta. Ada yang kelihatan. Tapi bisnis ini enggak masuk akal. Saya tanya, modalnya apa bro? Gampang. Apa itu? Bibir. Bibir modalnya. Banting bibir tiap hari. Garansi enggak bakalan doer. Itu aja modalnya untuk sukses coba. Kebayang enggak sih? Di sini bibirnya ada enggak semua? Wah ada. Bibirnya juga udah oval-oval semua. Jadi sudah punya modal nih untuk jadi diamond. Nah, justru itu enggak masuk akal menurut saya. Jadi saya enggak sama sekali tidak tertarik sama bisnis yang namanya bisnis network marketing atau MLM. Mulut lewat mulut masuk langsung mati. Macam-macam lah gitu kan. Tapi akhirnya saya bergabung di bisnis ini. Nah, kenapa bergabung? Karena fakta menurut saya itu jauh lebih penting daripada kata orang. Daripada kata tetangga saya. Daripada kata temen kos saya. Saya udah ketemu sama orang sukses waktu itu. Saya ketemu nih orang sukses. Wah. Ini penghasilan saya. Sembilan bulan jalankan bisnis Tiansi. Oke. Saya cerita. Jadi saya ditawarin bisnis ini dua bulan negatif. Negatif. Enggak percaya bisnis seperti ini. Saat itu saya diajak ke satu orang yang sudah lumayan berhasil di Jogja. Diajaklah saya ke sana. Ketemu. Duduk. Tuhan rumah mukanya itu udah kurang respect sama saya. Saya bilang saya salah apa gitu kan. Saya kan cuma diajak ke sini. Dia keluar. Terus bilang oh. Ini yang negatif sama Tiansi ya. Kok dia tahu ya. Saya mulai diem. Kan namanya tamu kita diajak di. Kos-kosan belum dibayar aja sombong. Eh dia kok tahu kok saya belum dibayar ya. Utang SPP belum lunas aja negatif. Dia duduk terus. Mas. Kiriman sebulan berapa? 250 sebulan. Oh 250 sebulan. Pokoknya saya habis disikat. Saya bilang kok dia tahu ya. Saya mau marah juga yang dia bilang benar. Iya kan. Saya mau ngamuk-ngamuk juga rumah orang. Dan semua yang dia bilang benar. Terus tiba-tiba dia keluarin selip penghasilan dia di meja. Mas saya baru jalankan bisnis ini sembilan bulan. Lihatin tuh angkanya. Orang negatif kan enggak ini ya. Jain dikit lah. Tung, tung. Jantung langsung kayak mau copot. 11 juta. 11 juta. Kiriman saya sebulan 250 sampai 300 ribu. Angka disitu 9 juta. Wah udah menerawang nih. Wah utang ini lunas. SPP bayar. Traktir pacar. Yang menghina sumbat mulutnya pakai duit. Pokoknya utang PS. Saya suka main PS tapi ngutang. Main PS aja ngutang. Wah lunas. Pokoknya udah. Kalau anda nonton kayak film-film kartun itu yang ada awan-awan itu kan. Wah itu udah tergambar. Tapi kan orang jaim. Tapi untung, untung, untung. Seketika saya langsung bilang sama teman saya. Bro pulang bro. Pulang. Saya tarik dia keluar. Dia pikir saya mau marah kan. Dia pikir saya mau marah karena saya dihina-hina gitu. Ternyata belakangan saya baru tahu kenapa ibu ini tahu. Kalau saya utang belum banyak. Utang saya banyak. Kos-kosan belum lunas. Utang diangkingan banyak. Ternyata sebelum saya datang dia udah laporan. Mbak ini yang datang ini negatif nih. Utangnya masih banyak. Blah-blah-blah pantasnya dia tahu. Ternyata udah laporan. Makanya pas saya datang disikat abis gitu ya. Gak bisa ngomong saya. Pulang bro. Pulang sampai di luar saya langsung ucapkan selamat. Bro. Saya gabung. Seneng banget dia pikir saya negatif kan. Padahal positif nih. Bro saya gabung. Kenapa pak? Karena saya bilang tadi. Orang mau ngomong apa tentang bisnis MLM lah. Apalah dan sebagainya. Fakta di depan mata. Kita ini kan bukan orang bego ya. Walaupun gak pintar-pintar amat gitu kan. Tapi kan ini bukti fakta. Ditanya mau gak 9 juta. Mau gak 11 juta. Ya mau gitu kan. Dan jalannya udah dikasih gitu. Jalannya udah dikasih. Yaudah selesai urusan. Dan saya bilang teman-teman. Bapak ibu semua. Saya ini udah belasan tahun di bisnis ini. So makanya saya selalu bilang. Yang bener dan baik. Itu akan menjawab semua pandangan. Atau opini-opini yang salah. Teman saya dulu yang negatif. Terus ngomong sekarang sama saya. DM di Instagram. Gila yang. Ternyata memang bisa ya buat hidup ya. Ya iyalah gitu ya. BMW rumah. Jalan-jalan ke luar negeri. Penghasilan puluhan ratusan juta. Ya iyalah ada duitnya bisa buat hidup kan. Dulu katanya bisnis ini gak bisa buat hidup. Makanya saya bilang. Kalau sesuatu yang benar. Apalagi niatnya baik. Udah jalanin aja terus. Waktu akan menjawab. Yang mana yang benar. Yang mana yang gak benar. So teman-teman. Bapak ibu semua. Belasan tahun kita ada di bisnis ini. Itu sudah menjawab semuanya. Sudah menjawab semuanya. Bahwa apa yang kita lakukan. Ini benar-benar bisa buat hidup. Pertanyaannya. Waktu itu. Saya terpaksa. Harus bergabung di bisnis ini. Karena dituntut. Harus hidup. Harus bayar kos. Karena kan kerusuhan. Saya kerusuhan di Sulawesi. Kerusuhan. Bapak ibu gak bisa kirimin. Terpaksa harus cari jalan. Ketemulah bisnis ini. Saya bersyukur. Sama kesuksesan hari ini. Yang saya dapatkan di bisnis ini. Tapi yang paling saya syukurin. Saya dikasih hidayah. Dan jalan sama Allah itu. Untuk positif. Dan mau menerima bisnis ini. Kalau saya dulu menolak bisnis ini. Kalau saya negatif dulu sama bisnis ini. Dan gak pernah bergabung di bisnis ini. Saya gak tahu. Hidup saya mungkin tidak seperti sekarang. Jadi banyak orang. Analisanya panjang. Nanti kalau begini bagaimana. Kalau begitu bagaimana. Kalau susah bagaimana. Kalau ditolak bagaimana. Terlalu banyak analisa. Terlalu banyak pertimbangan. Kalau begini. Kalau begitu. Kalau begini. Mau gak 10 juta. Mau. Tuh liat paling kenceng. Mau gak 5 juta. Satu peluang. Mau begini. Join you. Ih nanti kalau. Nanti kalau. Makanya saya suka bilang. Kalau ada satu peluang. Dan anda pengen hasilnya. Anda mau. Dan mungkin hampir dibilang gak ada ruginya. Apalagi yang anda pikirin. Saya bergabung akhirnya di bisnis ini. Cuma satu. Ini bisnis. Benar atau enggak. Setelah saya ketemu bukti. Setelah saya ketemu bukti. Oh real. Hasilnya jelas. Di depan mata saya. Orang jalankan. Dan bisa punya penghasilan. Di atas 10 juta. Selesai. Titik. Jadi gak ada modal. Dapat dari mana. Nanti kalau jalanin gimana. Jadi setelah saya positif. Mau bisnis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Gak ada istilah ditolak atau bagaimana. Bahkan di dompet saya gak ada uang. Saya sudah bilang saya bergabung. Karena saya udah yakin apa yang saya lihat di depan dari bisnis ini. Pas mau gabung. Oh iya ya. Harus 2 juta ya gitu ya. Baru mikir. Dapat uang dari mana untuk belanja produk. Sekarang ini kebalik. Teman-teman semua. Bapak ibu semua yang luar biasa baiknya. Kebalik sekarang. Udah positif. Contoh sudah ada. Datang ke bisnis seminar. Lihat pembicara sukses. Lihat yang impact orang-orang yang berhasil. Udah positif. Yuk gabung. Aduh uang gak ada. Ini gak ada. Ini gak ada. Ya so gak ada masalah. Itu pilihan. Tapi pilihan saya waktu itu. Gabung itu kan seperti kita mau buka kunci. Baru buka. Belum proses. Lah kalau kita mau buka pintunya kuncinya aja gak terkendala karena gak bisa usahakan modal. Lah gimana bisa masuk ke dalam kan. Jadi modal menurut saya itu bukan masalah buat saya dulu waktu saya belum punya uang. Kiriman gak ada. Makanya joinnya itu ngutang. Join ngutang dari kakak belanja produk. Kemudian produknya dijual ada repeat order. Baru jalanin bisnisnya. Jadi bukan di modalnya. Karena kita berpikirnya udah sukses. Karena kita berpikirnya memulai bisnis ini apa yang kita bayangin itulah yang kita kejar. Bukan bagaimana caranya mau sukses. Bukan mau belajar jadi public speaking dulu. Mau belajar jualan dulu. Mau belajar. Tapi bagaimana saya dapetin itu. Apapun caranya jualan. Oke sikap. Prospek oke sikat. Ditolak orang oke sikat. Sikat-sikat semuanya disikat. Yang penting gue sampai disana. Selesai. Iya kan? Selesai. Nah selesai. Kembali ke tadi poinnya gitu ya. Poinnya adalah apakah kita butuh. Untuk dapatkan hasil yang ditawarin. Masuk akal gak? Iya kan? Kita bisa gak untuk jalanin? Nah kalau sudah seperti itu. Nah saya cuman bilang. Proses saya untuk positif sama bisnis ini cukup lama dua bulan. Ya tadi ya sama. Sama anak muda pada umumnya. Mahasiswa kere. Banyak analisa. Padahal utang banyak gitu ya. Nah tapi akhirnya mengambil keputusan untuk memulai bisnis ini. Nah oke. Setelah itu saya jalankan bisnis ini dengan serius. Dulu waktu saya baru gabung. Saya ngelihat bisnis seperti ini. Bisnis piramida. Wah ini nguntungin yang di atas. Yang di atas enak. Join nanti. Di bawahnya jadi sapi perah gitu kan. Di perah-perah di bawahnya. Karena kita baru join aja kan. Mensponsori satu orang. Itu ada komisi. Berarti duit saya yang diambil. Itu awal-awal saya ngeliat bisnis ini. Tapi luar biasanya hari ini. Aduh luar biasa Pak Abdi. Udah impact new director. Padahal saya yang duluan gabung. Tapi Pak Abdi duluan impact director. Berarti kan tidak selamanya yang di atas duluan. Iya kan. Jadi siapa yang lebih kerja keras. Siapa yang lebih ngotot. Insya Allah dia yang pasti duluan. Ya. Jadi saya tertinggal lagi peringkatnya. Masih diamond Pak Abdi udah director. Tapi insya Allah tanggal 9. Insya Allah tanggal 9 juga bisa nyusul Pak Abdi. Nanggung banget ya. Tiga hari lagi. Nah ini penting. Ini penting. Dulu zaman kita masih kuliah. Itu untuk cari jalan peluang untuk sukses. Itu sangat sulit. Tidak segampang saat ini. Jadi makanya pilihan kuliah itu adalah pilihan mungkin salah satu-satunya pilihan. Untuk bisa meniti karir. Lulus kuliah. Ada sih pebisnis. Tapi enggak gampang. Enggak mudah orang untuk memulai sebuah bisnis. Nah itu penting sebenarnya. Kenapa? Kenapa kita harus memulai bisnis sejak dini? Era saat ini peluang bisnis dan fasilitas teknologi itu begitu gampang sekali. Jadi kalau sekarang teman-teman semua yang sudah kuliah nih belum berpenghasilan itu harus berpikir panjang. Nah kenapa saya bilang gitu? Anda kan udah kuliah ya. Saat sekarang. Jadi begitu banyak faktor-faktor dan fasilitas pendukung saat ini untuk kita bisa melek finansial. Saya barusan kemarin baca sebuah artikel penerimaan ada seribuan, ribuan PNS yang diterima itu mengundurkan diri. Karena apa? Karena gaji pertama mereka itu sesuai dengan tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Waduh yang teriak, jangan-jangan salah satunya. Nah mohon maaf sekarang. Kita bayangkan sekarang penghasilan kita berapa saat ini dan berapa yang harus kita keluarin. Ya kan bensin aja sekarang udah berapa, makanan hari, aduh udah luar biasa. Jadi memang harus melek bisnis saat ini. Dan era saat ini anda punya HP. Punya HP enggak semua nih? Ada enggak yang enggak punya HP? Semua punya HP. Zaman kita dulu itu masih ada orang enggak punya HP. Satu dua aja yang pegang HP gitu. Dari HP itu isinya duit semua. Nah cuman kita mau mempelatin HP cuman apa? Cuman konsumtif aja kan, keluar uang, beli purus dan seterusnya gitu. Nah salah satu potensi peluang dari bisnis ini kita bisa jalankan juga secara online. Nah poin berikutnya nih, ijazah S1. Mohon maaf ijazah S1 saat ini, fakta di lapangan anda boleh lihat. Lulus S1, sarjana S1 begitu sulit karena saingannya udah S2 semua. Jangankan S1, S2 aja udah sulit cari kerja apalagi lulusan S1. Kalau zaman kita dulu, lulus S1 kemungkinan peluang langsung dapat pekerjaan, itu bisa cepat. Kalau sekarang, dokter aja, mohon maaf, dokter aja yang belum profesi, udah banyak yang nganggur. Bener enggak? Yang belum profesi. Iya kan? Nah ini poin ketiga yang paling penting nih untuk anak muda nih. Orang tua kita itu tidak menunggu kita sukses. Saya bersyukur banget. Saya bersyukur sekali. Orang tua saya itu dapat musibah sehingga saya terpaksa harus survive, cari kerja, cari bisnis. Ketemu bisnis ini walaupun awalnya dua bulan negatif. Karena harus survive, harus hidup, jadi harus cari duit gitu. Makanya respon kita terhadap masa depan itu cepat di usia yang masih sangat muda saat itu. Di usia kita umur, saya memulai umur 23 tahun. Teman-teman saya itu masih main semua. Enggak ada yang mikir bisnis. Kita semua mahasiswa hampir serak 99 persen mahasiswa belum ada yang mikir kerja. Kerjanya ntar kalau udah dapet ijasa. Tapi beruntung, beruntung ya di komunitas kita diketemukan sama bisnis ini akhirnya kita mulai. Kita mulai bisnis ini sejak kita masih mahasiswa, masih sejak usia dini. Dan teman-teman semua hari ini, kalau sekarang kita berhitung nih sekarang. Umur kita berapa? Untuk sukses kalau 5 tahun mungkin itu ya oke lah 5 tahun. Mungkin Anda butuh 10 tahun. 10 tahun pertanyaannya orang tua kita masih mau nunggu gak? Mungkin mereka itu tidak butuh kita kasih rumah. Tidak butuh kita kasih uang setiap bulan. Mungkin bukan itu yang mereka butuhkan. Mereka cuma butuh melihat apa yang mereka sudah korbankan itu membuahkan hasil. Apa? Kita bisa sukses. Dan kita mau nunggu, mereka gak bisa menunggu. Apa yang harus kita lakukan? Percepat, segera melek. Bahwa kapan saat yang tepat? Udah saat Anda terinspirasi, saat kita melek melihat sesuatu peluang positif. Udah jalan aja udah. Apalagi yang kita pikirin. Apalagi tadi gambaran-gambaran dari Pak Abi sama Pak Dede. Saya pikir itu sudah jadi gambaran luar biasa. Oke next pak. Nah ini gambar foto waktu saya pertama bergabung ya. Maksudnya kalau flashback lagi ya. Ini Pak Abi jauh lebih parah. Saya masih ada model dikit lah ya. Muka agak tembem dikit ya. Kalau Pak Abi udah tiru. Kayak gak makan dua bulan. Sekarang udah luar biasa. New director ganteng. Dapat pendamping luar biasa. Waduh kurang apa lagi ini. Shoot shoot. Nah jadi kita juga bukan apa-apa dulunya. Jadi kita dari nol memang dari. Kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswa baru tadi ya. Ya saya melihat gambaran saya belasan tahun yang lalu pada saat baru memulai bisnis ini. Tapi bisnis ini bisa merubah orang. Itulah alasannya bisnis ini bukan cuma soal uang. Tapi bagaimana kita bisa jalankan bisnis ini dan kita bisa berkembang. Bukan cuma penampilan tanpa luar. Tapi dari dalam kita juga berkembang luar biasa di bisnis ini. Ya. Next. Nah bisnis ini sederhana. Tadi saya udah bahas juga di meeting member. Modal kecil ya. Hampir bisa dibilang seperti Pak Dede bilang tadi. Kalau mau mulai bisnis di luar sana modalnya harus banyak. Belajarnya harus ramah. Kalau saya mau bisnis properti saya harus training dulu 3-4 bulan. Kalau saya mau jadi dokter harus kuliah dulu 8 tahun. Kalau saya mau bisnis perikanan harus belajar. Pertambangan pertanian harus belajar. Saya ingat waktu saya baru gabung di bisnis ini saya gak belajar. Waktu saya baru gabung komitmen mengambil keputusan bergabung. Sponsor saya bilang apa. Sekarang buat daftar nama. Saya tulis daftar nama. Teman SMA, teman satu daerah, teman kampus saya catat. Besoknya, sorenya dia langsung datang ke kos saya. Ayo kita jalan. Ngapain? Presentasi. Belum tahu apa-apa itu langsung jalan. Saya gak bisa presentasi. Tenang bro. Sampai di kos-kosan teman saya. Kamu cukup perkenalkan saya. Kalau ada teman yang sudah sama-sama kenal dia langsung ngomong. Saya dan Nur Sam datang kesini menawarkan bisnis luar biasa. Saya cuma melongo. Join. Eh, enak banget bisnis ini. Belum tahu produk, belum paham marketing plan, belum tahu apa-apa. Eh, udah punya cabang bisnis. Ya kan? Secara sederhana, secara teknis, cara melakukan bisnis ini. Anda cuma cukup belajar satu bulan secara teori. Tujuh langkah, tujuh kebiasaan, tiga prinsip dasar, selesai. Cuma harus siap dengan ini. Jadi apa yang harus dihadapi dan apa yang harus dimulai? Apa yang harus dihadapi? Penolakan. Mau sukses gak di bisnis ini? Mau. Pasti jawabannya mau. Siap gak ditolak? Ya. Nah, kita mau apes-apesan aja. Saya gak mau kasih angin surga sama Anda yang pengen berhasil, pengen sukses melalui bisnis ini. Pengen punya income, pengen bahagiakan orang tua, pengen punya rumah seperti Pak Dede, punya rumah seperti Pak Abdi. Pengen punya mobil mercy seperti Pak Abdi. Pengen. Pengen, tapi saya tidak ditolak. Saya tidak siap ditolak. Sudah, pulang dari sini. Jangan bergabung di bisnis ini. Karena harus siap ditolak. Karena itu makanan kita. Nah sekarang siapa yang berhasil? Kembali lagi, siapa yang paling berhasil? Dia yang paling banyak melakukan. Yang paling banyak melakukan? Yang paling banyak ditolak. Karena saya sering bilang, penerimaan itu, itu lahir dari sekian banyak penolakan. Leader besar itu lahir dari banyak leader. Leader itu lahir dari banyak distributor. Distributor itu lahirnya dari mana? Dari banyak prospek. Prospek itu lahir dari mana? Dari begitu banyak penolakan. Itu aja udah. Jadi kalau tidak siap ditolak, lupakan. Bisnis ini, lupakan impian pengen punya kehidupan luar biasa. Saya tidak siap ditolak. Nah kabar baiknya, pada saat Anda tertarik di bisnis ini karena tidak siap ditolak, di luar Anda juga harus menerima penolakan. Ya kan? Ya dimana gak bisa, gak ditolak gitu kan? Semuanya ditolak. Nyari istri, nyari suami aja mungkin beberapa kali penolakan dulu kali ya. Sampai menemukan yang the best gitu kan. Nah kedua, pengulangan. Nah bisnis ini cuma butuh pengulangan. Belasan tahun saya jalankan bisnis ini, tiga hari yang lalu, saya teleponan sama Pak Yoas, lagi ngapain Pak? Saya lagi home meeting, lagi presentasi. Sama, itu belasan tahun waktu saya baru pertama join, sampai sekarang saya masih melakukan itu. Setelah dia gabung, setelah dia gabung, akan banyak konsekuensinya kan? Mungkin dia aktif, mungkin dia akan berhenti, mungkin dia aktif dengan waktu yang cukup lama, beberapa lama, satu dua tahun, terus dia berhenti. Mungkin dia akan sedikit lebih lama lagi, terus dia berhenti. Atau kemungkinan yang kita paling harapkan, dia akan berhasil dan sukses jadi leader berikutnya. Pertanyaannya, saya tahu enggak konsekuensi itu? Pilihan-pilihan itu saya tahu enggak? Saya tahu. Kalau saya pikirannya, wah nanti jadi bintang 8 berhenti lagi, bintang 7 berhenti lagi. Saya enggak bakalan presentasi. Tapi untuk buat sistem bisnis ini bisa jalan, sistem dan cara tahapannya sudah ada Bapak Ibu, tinggal diulang-ulang. Jadi kalau saya, yang diamond saja, masih one on one, tahu ada konsekuensi yang akan saya hadapi di depan saya, dan kenapa saya lakukan? Karena saya tahu, nanti akan ada leader berikutnya yang jadi director. Nanti akan ada leader berikutnya jadi diamond. So, saya one on one saja. Karena dari one on one, akan ada home meeting. Dari home meeting akan ada OP. Dari OP akan ada vision seminar. Begitu saja bisnis ini Pak. Begitu saja. Tak terasa, oh gila kita ini sudah belasan tahun jalankan bisnis ini. Dan kita tetap melakukan hal yang sederhana itu. Cuma kadang, tadi Pak Abi bilang ada yang berhenti. Kenapa berhenti? Ya bosen, enggak yakin aja gitu. Gini-gini aja cari cara-cara baru, cara-cara baru. Harus begini, harus begitu, harus begitu. Bukan caranya, kitanya yang harus konsisten dengan apa yang sudah kita pilih. Kitanya yang harus konsisten terhadap apa yang sudah kita lakukan. Dan udah teruji kok. Udah teruji kok gitu. Lahir director. Pak Lewis baru beli Ferrari 14 miliar. Pak Abdi new director. Pak Rizikana Tepanaga. Apa yang mereka lakukan? Pak Lewis barusan ngasih foto, video di live. Home meeting di Bogor. Jadi Anda sekarang, teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda sekarang, untuk jadi diamond director itu udah tahu apa yang harus dilakukan. Home meeting doang, presentasi one on one doang, nanti jadi OP dan seterusnya, dan ini diulang-ulang terus. Kalau Anda siap dengan konsep agensi itu, apa yang akan terjadi? Percaya sama saya, bisnis Anda pasti akan besar. Karena yang tidak besar, cuma yang tidak siap mengulang. Tidak siap presentasi lagi, tidak siap home meeting lagi, tidak siap bangun OP lagi. Dan Jogja, Jawa Tengah hari ini, coba pertemuan, orang berapa juta di Jogja hari ini, penduduknya, yang jalankan Tianshi ini, cuma berapa ratus orang di sini. Kebayang gak sih kita? Yang jalankan Tianshi sekarang, cuma ada berapa ratus orang yang ada di ruangan ini. Sedangkan potensi kita di luar sana. Saya bilang, dulu waktu kita join, saya gak tahu energi sukses kita itu begitu besar, teman-teman Bapak Ibu semua. Besar sekali. Saking yakinnya saya mau dapat BMW, itu siapapun saya presentasi, kadang pulang gak ketemu orang, ketemu pohon pisang, pohon pisang di presentasi. Ini saking percayanya bahwa, saya pasti sukses melalui bisnis ini. Jadi kita pede banget sama bisnis ini. Dengan energi yang besar itu luar biasa, Jogja bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena believe dan yakin kita jalankan bisnis ini. Yakin dan believe sama bisnisnya, yakin dan believe sama diri kita sendiri, bahwa insya Allah saya pasti akan achieve, karena udah ada contohnya. Ya kan tinggal ngikutin doang. Jadi kalau saya bilang sih rumusnya tinggal, bagaimana Anda jadi kita? Anda kali proses yang sudah kita lewatin, sama dengan diamond, sama dengan director. Sudah selesai. Nah dari hasil proses tadi yang kita lewatin, yang sesederhana itu ya. Makanya untuk kuliah rasanya kita sangat sulit selesai, tapi untuk bisa achieve di sini, bukan juga gampang, enggak gitu. Tapi kita lewatin proses, satu tahun, Alhamdulillah bisa beli mobil ini. Ini dulu, belinya second, belinya second 95 juta. Tapi sebelumnya, enggak punya kendaraan sama sekali. Nebeng kemana-mana, teman lagi keluar kota, mobilnya lagi, motornya lagi di kosan, kita pinjem, nah gitu-gitu aja gitu. Tapi jalankan bisnis ini, Alhamdulillah kurang lebih setahun bisa beli ini. Nah itu juga masih aduh, nyicil-nyicilnya juga, karena masih bintang 8, omset kecil ya. Tapi udah naik mobil lah. Lumayan buat nabrak yang negatif. Kan banyak tuh, kan banyak tuh, kalau kita pada saat awal jalanin, yang sering ditanya apa? Yang sering ditanya, pada saat kita baru mulai jalanin di ANSI. Kamu udah dapet apa? Udah sukses belum? Pengen gue cubit. Orang baru mulai aja udah ditanya dapet apa? Baru aja join seminggu coba. Ya emang belum ada lah. Makanya semangat kita. Tunggu lho ya. Ntar gue kalau udah, walaupun berdarah-darah belinya, beli, mana orang yang negatif, datang ke kos-kosannya depan. Tonton, keluar lho. Pas dia keluar, oh udah ganti ya, BMW ganti mobil second ya, kurang ajar. Kan waktu di presentasi BMW Mersi kan? Pas kita udah semangat datang, oh udah ganti mobil second ya, orang kalau batu ya batu aja ya, negatif ya negatif gitu ya. Semangat lagi kerja, oh tuh, dapet mobil Mersi. 2016, ya 2016, dapet mobil harganya 4, 580 juta ya. Nah ini mobilnya nih, sengaja didudukin kayak gini, biar orang tau ini saya yang punya gitu ya. Kalau nebeng kan gak mungkin ditimpukin orang nanti gitu ya. Nah ini luar biasa dan, saya gak tau dulu, masih rasa-rasa, ini masih mahasiswa tahun 2016, 2017. Ya 2016, 2017. Eh eh, 2006, 2006, 2007. Jadi baru sekitar 2-3 tahun jalankan bisnis ini, kan gila ya. Luar biasa ya. 3 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, masih presentasi orang, masih motor pinjaman kemana-mana. Ditanyain, BMW-nya mana? Sabar. Sakit hati, tunggu lu ya. Kalau lu dapet BMW, gua gak percaya, nanti keliling alun-alun. Pas kita udah dapet BMW, telpon. Nomor yang anda tuju, sedang ketakutan. Udah lari semua, udah lari semua. Nah tapi kita kerja keras, kita ngotot, karena kita percaya ini terjadi. Bukan soal orang lain bisa gak bisa, bedanya cuma percaya doang. Ditolak gak kita? Ditolak. Guru berhenti gak? Berhenti. Berantem gak kita? Aduh berantemnya. Luar biasa, berantem sama downline, sama crossline, upline. Aduh, berproses kita, tapi satu yang pasti kita percaya benar, ini terjadi. Alhamdulillah terjadi ini barang. Keluar kota aja ya, kita keluar kota mau ke Bali, mau jalan-jalan ke Bali, ke Malang, itu luar biasa cari tiket kereta yang paling murah, yang harus desak-desakan, duduk di apa, di pinggir apa, di pinggir toilet. Kalau kita ke Surabaya, ke Malang, itu kan berapa jam naik kereta? 6 jam, 8 jam, sampai 10 jam, mau liburan nih ke Malang, kan banyak teman-teman itu di Malang, naik kereta, saya diajak dulu teman saya, ke Malang, ke Bromo, naik kereta ekonomi, gak ada tempat, duduk di toilet, depan toilet. 8 jam. Gak bisa gerak, orang gak bisa gerak gitu, ekonomi gitu. Luar biasa ya, tapi dari bisnis ini luar biasa pak, dikasih jalan-jalan yang gratis, keliling dunia. Harus mau, kalau gak mau, bayar ke kantor gitu loh, ini kantor juga luar biasa, harus ganti rugi kalau gak bayar. Maksudnya kalau udah daftar, udah diurus paspor, terus gak jadi, itu ganti rugi ke kantor. Jadi harus keliling dunia. Nah next. Nah reward, jadi kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Gini, percaya gak kita, tidak ada sesuatu yang semuanya enak. Ya, tapi kita maunya semuanya enak. Anda tidak akan menemukan satu tempat, dimana Anda dapatnya enak aja. Jadi kita harus siap dengan dua konsekuensi Bapak Ibu, enaknya sama gak enaknya. Kalau Anda berhenti di bisnis ini, karena gak enak, di luar Anda cari enak, yakin di luar pasti, dapat juga gak enaknya. Anda kerja di sini, wah gak enak dimarah-marahin bos, wah kerjanya terlalu dipindah ke pekerjaan ini. Di sini gak mungkin dimarah-marah, gak dimarah-marah bos, di sini gak mungkin begini. Dapat juga yang sama. Saya mau bilang, bisnis ini banyak enaknya. Tapi banyak juga gak enaknya. Dan kita harus siap dengan dua konsekuensi ini, untuk achieve. Untuk membuktikan apa yang kita ucapkan, itu benar. Saya nanti, sejak awal kita jalankan bisnis ini, ini saya masih keingat banget, ini berinding nih ngomongnya. Kalau saya ngomong presentasi orang, saya selalu ngomong dalam hati, bahkan sering saya ucapkan, tahun depan BMW ini saya dapat. Kita putar tuh video, video BMW itu. No, 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 no. Itu sering, saya kejoknya itu teringat lagi tuh. Kalau saya kekos ini, setelah presentasi video ini, no, 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 no. Dalam hati saya udah bilang, saya dapat ini tiga tahun. Kadang saya ngomong, bro, tiga tahun, join cepat. Kalau kamu tidak join, tahun depan saya sudah naik ini mobil, kau masih naik bis. Yakin, believe. Ditolak, gak ditolak. Grup berhenti, berhenti, grup banyak yang berhenti, jatuh, bangun kita. Pernah ada satu momen di Jogja, kita bikin pertemuan, setelah lebaran, kalau gak salah itu. Bikin pertemuan di Viola, yang tadinya OP bisa sampai 13, 14 OP di satu kota. Di Jogja tinggal, ada satu tersisa OP. OP under saya, isinya tinggal 12 orang. Terus kalau gitu gimana? Mau nangis. Kata Pak Abdi bilang, nangis sih boleh gitu kan, tapi ganteng-ganteng gini, dilihat orang nangis, ya, kalau katanya Ahmad Dhani, boleh aja nangis gitu ya. Tapi saya mau bilang ke Anda, dapat kondisi buruk, itu lumrah. Karena dua kondisi harus siap kita terima. Pada saat kita dapat kondisi tidak baik, sebentar lagi akan datang kondisi baik. Pada saat kita jatuh, tinggal bangkit lagi, udah. Pada saat kita ditolak, satu, dua, tiga kali, percaya berikutnya akan ada penerimaan. Karena gak mungkin kita ditolak, terus ditolak dan tidak ada penerimaan, pasti akan berakhir dengan penerimaan. Pada saat kita bangun bisnis ini ya, pada saat kita bangun bisnis ini, guru berhenti. Kita kadang dihianati guru. Harus bangun luar kota, harus dapat kondisi yang mungkin, kita tidak pernah pikirkan itu terjadi. Bahkan di posisi yang kita rasanya sudah berhasil, terus dapat kondisi yang, kok begini gitu. Kok begini kondisinya. Tidak pernah kita bayangkan bisa seperti ini, di awalnya kita sangat yakin bisa sukses dan berhasil, kok tiba-tiba saya beli beras aja, kok rasanya susah misalnya ya. Kok ini terjadi? Harus siap dengan kondisi apapun, karena pada saat kondisi buruk, terjadi saat itu, sebentar lagi, akan ada kondisi baik yang datang ke bisnis anda. Dan itu tidak akan sia-sia. Allah tahu, kerja keras itu akan, hasil itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang kerja keras. Yang yakin dan percaya. Kan Allah lihat nih, wah orang ini masih ragu, orang yang minta setengah-setengah. Kebayang gak sih kalau kita minta sama Allah, ya Allah, ya mudah-mudahan saya dapat reward tahun ini, mudah-mudahan X1 dapat. Ya kalau Allah baik, ya berilah saya. Tapi beda kalau Anda sujud, minta benar-benar sampai nangis sama Allah. Ya Allah saya butuh, Ya Allah saya mau kasih mama saya, naik haji dari uang ini. Ya Allah saya pengen beliin rumah mama saya. Ya Allah saya pengen kuliahin adik-adik saya. Ya Allah saya pengen kasih pensiun orang tua saya. Ya Allah saya mau kasih yang terbaik buat anak-anak saya. Saya butuh sekali riwet ini. Berikan saya ya Allah. Nangis kalau perlu nangis. Keluar dari rumah, tunjukkan air mata Anda ganti dengan keringat. Ganti dengan keringat. Jangan malas, jangan loyok, ditolak makin semangat. Karena ini sudah di depan. Allah lihat, air mata dan keringat kita. Hasilnya akan jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, pas terima riwet ini, itu kita euforia, seneng gitu. Apalagi pas terima vila itu luar biasa. Sesuatu yang kita perjuangkan, yang kita kerja keras luar biasa dan achieve ya. Tapi kita sudah bayangkan dan kita sudah yakin itu terjadi. 2016 terima mobil, 2018 terima kapal pesiar, nilainya cash reward semua. Mobil senilai kurang lebih 580 juta, kapal pesiar 350 juta, kemudian plan itu 2009 sekitar 500 juta. Dapat cash reward. Nah saya di Jogja sampai beli rumah di Paradise, nilainya 1,2 miliar. Bisa dapat mobil gratis, kemudian dapat satu mobil. Rasa-rasanya hidup itu sudah sukses. Di usia muda, 28 tahun, sudah punya rumah miliaran, mobil dua, anak saya waktu itu dua ya, sudah punya anak dua. Dan tetangga saya bilang, ini bisnis luar biasa katanya, kamu masih muda, umur berapa? Katanya umur 27 tahun. Dia bilang, saya beli rumah di sini, itu setelah kerja 23 tahun. Dan tidak lama lagi pensiun, bayangkan. Dia kerja 23 tahun, sebentar lagi pensiun, baru bisa beli rumah seperti itu, dan belum punya mobil mercy. Makanya dia bilang, ini bisnis luar biasa. Dan ini pencapaian luar biasa di usia kita saat itu. Nah tapi saya bilang, semua ada prosesnya. Tapi di proses ini, di usia saya bergabung 23, umur 28 tahun, saya bisa punya rumah ini, berarti 5 tahun. Kalau orang tanya, sekerja-kerja kerasnya saya di bisnis ini membangun jaringan, oke gini, konsep bisnis ini bangun aset ya. Saya kerja keras, bisa dapat hasil 1 tahun, 2 tahun pertama, uang udah banyak. Bahkan lebih daripada harapan kita. Saya masih tinggal di pavilion, udah punya mercy di depan. Yang punya pavilion bingung. Mas, saya yang punya pavilion, gak punya, mercy. Masnya belum punya rumah, tinggal di pavilion saya, mercy. Mercy saya parkir di luar. panas kepanasan, hujan-kehujanan. Mas, Lambo dibelikan, sarung mobilnya sayang. Oh sayang ya. Kita belum tahu bahwa itu barang mahal. Gak tahu itu barang mahal, harus dirawat. Kita parkir aja depan rumah, panas-panas, hujan-hujan. Karena shock. Yang punya mercy itu, rumahnya 3 miliar, 4 miliar, baru punya mercy. Kita rumah belum ada, mercy udah punya. iya kan? Oke, next. Nah, ini tahun 2017, saya beli ini, sekitar 1,2 miliar. Ya, 2 miliar. Dari bonus, bukan reward. Dari bonus, bukan reward. Dan satu, sedikit beda, dengan kebanyakan orang yang punya BMW. BPKB-nya ada di rumah. Jadi bukan di leasing maksudnya. Dari bonus yang saya tabung. Ini masih ini gak ya? Kalau saya coba-coba ngomong, ini kan kurang lebih baru sekitar setengah jam lebih ya. Modal 2 juta, ngutang. Ih, bisa beli mobil, 1,3 miliar kan. Tapi hati-hati, teman-teman semua, babak semua, this is real business. Kita beberapa tahun terakhir itu, sangat heboh dengan flexing-flexing ya. Cepat kaya, trending ini itu. Satu tahun setengah masuk penjara. Makanya harus ngerti juga bisnis. Jangan asal, kita bukan flexing, kita menceritakan apa yang kita dapat, dan ada proses, ada produk. Ini real. 2-3 hari yang lalu, saya juga presentasi di rumah. Bulat-bulat, rewet BMW, rewet ini, peringkat bronze range yang berlain. Sorry, Pak, saya udah capek kayaknya dengerin kayak gini. Kata dia gitu. Yang bulat-bulat gini, jujur, mohon maaf nih Pak, Pak Nur Sam, saya gak interes. Apalagi BMW, puluhan juta, ratusan juta, selalu ada bulat-bulatnya katanya. Dan selalu ada cabang-cabang di bawahnya. Sorry Pak Nur Sam. Oke, sebentar mas, saya jelasin sedikit. Saya jelasin konsep real, bahwa bisnis ini ada produknya, jalur distribusi. Komisi kita jelas dari produk, produknya yang pakai sehat. Ada yang mau diamputasi, gak jadi diamputasi. Ada orang cuci darah, berhenti cuci darah. Langsung dia putuskan, pulang Pak, saya bergabung minimal bronze. Kenapa orang di luar, mohon maaf, flexing, iya penting. Kenapa? Supaya kita semangat dong. Melakukan sesuatu, kerja keras luar biasa, gak dapat apa-apa, ngapain. Kalau yang suka kita bilang, susahnya bisnis ini ya, kita gak ada bukti ditanya, emangnya dapat apa lu. Belum sukses, dikatakan kere, miskin. Kerja bakti katanya. Itu masih miskin. Pas udah sukses, dibilang flexing lu, sombong lu, kaya lu, lu maunya apa gitu. Tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian, saya bilang tadi kok, rasa-rasanya modal bisnis 2 juta, 2017 beli mobil 1,2 miliar, beli rumah sekitar cooler, kurang lebih 3,5 M. Mungkin sekarang nilainya udah 4 M. Dari sebuah bisnis yang modalnya 2 juta, cuma modal banting bibir, garansi gak bakalan doer. Oke, next. Nah ini perjalanan luar negeri yang saya katakan tadi pertama, terpaksa harus ke luar negeri. Tadi yang harus ke Malang, harus duduk-duduk, duduk dempet-dempetan, di samping toilet, bau apa, bau, pesingnya itu 8 jam, gitu kan. Luar biasa tuh. Sampai di Malang bukan liburan, pingsan. Dan itu karena pengen, pengen liburan dulu kan, pengen gimana sih ke Malang, mumpung lagi di Jawa kan. Tapi bisnis ini semuanya dikasih gratis dari sebuah bisnis yang modalnya cuman belanja produk 2 juta. Negatif lagi pertama. Udah negatif, dapet ini gitu kan. Kemudian ini di Itali, di Swiss, kemudian di Belanda, di Korea, di Jepang, di Turki, ini Umroh sama istri saya, kemudian di Amerika. Ini baru matching nih ya, ini baru matching. Tadi saya lagi maju tuh ngomong, wah ini kayaknya peserta seminar hari ini udah keliling dunia juga ini. Senyap, diem. Ada yang melongo. Ada dua kemungkinan. sudah pernah ke sana atau enggak tahu. Itu apa ya? Itu apa ya? Oke, kita next lagi ya. Vietnam, apa lagi Pak? Taiwan, kemudian ini kita ke Berlin, terus ini ke Dresden, ke Swiss, ke Milan. Saya fans berat AC Milan. Makanya istri saya tuh waktu kita sampai di Milan, uh dia paling semangat tuh. Iya sampai di Milan. Ayo, foto, foto, foto. Cool, cool, cool. Soalnya yang berangkat semua, diamond semua nih gitu kan. Jangan norak gitu. Oke, next. Ini ke Venice, Itali, Praha, Ceko, Paris. Nah ini saya mau cerita nih. Tapi ini, anu dulu ya apa, istilahnya perlu diperjelas. Bahwa saya adalah distributor Tianshi. Leader Tianshi, bukan Turgate. Perancis, Itali, Venice. Wah terus Anda, wah iya, wah besok saya pengen jadi Turgate. Ini ceritanya luar biasa nih. Saya gak tau gak punya niat emang ke Perancis tiga kali. Waktu pertama kali dapet triwet tuh masih miskin. Waktu masih miskin peringkat korang gak salah bronze lion. Ya adalah upang hasilan 20 juta, 30 juta, ada lah. Tapi untuk berangkatkan istri kesana kayaknya kita masih harus saving. Kata saya, istri saya lagi hamil. Saya bilang, oduh janganlah yang masih hamil, kasihan nanti dedeknya. Dalam hati saya duitnya gak cukup. Saya kirimlah dia ke Sulawesi. Di Sulawesi. Ikhlas ya. Iya gak apa-apa kau kan masih ada besok. Susahnya pak. Pi udah di bandara. Iya udah di bandara. Mati tuh, HPnya mati kan. Sampai di Belanda waktu itu langsung cari HP ini. HP apa, nomor lokal. Pas nyala, yang baru keluar pertama kali. SMS istri saya. Udah nyampe ya. 8.000 lagi satu SMS. Mau jawab, iya aja 8.000 tuh. iya. Gak lama satu jam lagi. Udah dimana pi? Lagi dipis. 8.000. Satu jam. Lagi dimana pi? Lagi dimana pi? Lagi dimana pi? Enak gak pi? Nyaman gak pi? Seru gak pi? Indah gak pi? Ya indahlah sayang. Yang gak indahnya kamu gak ada disini. Gitu loh. Jadi setiap SMS Yes, iya, iya, 8.000, 8.000. Gila, 800.000 kalau 300 SMS. Kata saya ini gak ikhlas kayaknya dia ini. Awalnya aja, iya, tapi kan masih ada next time. Ikhlas kok. SMS-nya tiap menit. Berarti gak ikhlas kan? Gitu loh. Gak ikhlas lah. Saya dalam hati waktu itu, aduh mudah-mudahan saya ada rejeki besok insya Allah kalau dapet lagi harus sama istri. Itu betul-betul afirmasi itu. Afirmasi banget. Pengen banget ngajak istri ke Paris. Luar biasanya Tiansy ngasih lagi. Ngasih lagi 2015. Berangkat lah bareng istri. Itu luar biasa deh. Kita benar-benar nikmati. Orang kalau ke Paris biasanya cuma foto-foto 15-20 menit kan disitu kan. Saya sama istri saya pagi pagi ke Menara Evil itu sampai maghrib. Duduk aja tuh di depan itu di depan apa di depan Menara Evil. Ngobrol aja dari pagi sampai maghrib nunggu lampu-lampunya nyala gitu kan. Kata saya enak kan? Iya enak. Seru gak? Iya seru. Kata saya berapa tahun tuh? Sembilan tahun nunggu akhirnya kesampean. Eh tahun depan berangkat lagi ke Paris berdua lagi. Amat grup. Makanya di Paris itu di Paris itu saya sama istri kan waktu itu extend di Perancis. Itu kita udah tau tuh jalur kereta kemana-mana. Wah udah kuasain lah. Jadi besok kalau anda ke Paris kalau cari tour gate tinggal hubungi kontak saya nanti ya. itu bikin yang ngajak grup kemarin gitu kan. Jadi saya jadi tour leadernya sama Pak Abdi. Kemana? Ini lewat sini. Tiketnya beli disini disini disini. Jadi dua kuasain. Luar biasa ya bisnis ini ya. Tadi ke Malang ngapain? Di dekat toilet kan? 8 jam bau pesing. Bisnis ini modal 2 juta bisa ke Paris 3 kali. Luar biasa. Oke next. Nah ini ke Madrid. Semua ini ada cerita seluruhnya tapi panjang kalau ceritain ya. Mending anda nanti langsung kesini sendiri ya. Biar ngerasain. Oke ini Barcelona Liverpool lah barang-barang Pak Abdi, Pak Yowas waktu itu ya. Wah keren banget. Manchester di London di India Australia Oke selesai. Ya. Jadi harus keliling dunia kalau jalankan bisnis ini. Besok mau ke Dubai lagi ya. Besok ke Dubai. Pokoknya kalau kita meeting One Vision itu buka peta yang mana yang belum. Gitu luar biasa. Kalau One Vision mau DHO tinggal buka peta yang belum yang mana. Bukan mau kemana yang belum yang mana nih. Jadi memang mau keliling dunia gitu. Jadi untuk ini sampai disini kan udah ada gambaran bahwa apa yang saya ceritakan ini bukan mau sombong-sombongan enggak. tapi mau cerita ini yang saya lewatin ini kendaraannya ini prosesnya. Artinya kan sekarang Anda pasti tahu oh begitu doang. Oh prosesnya gitu doang. Oh cara kerjanya begitu. So paham. Ini cuma mau nunjukin bahwa saya dulu mahasiswa kere tinggal di Jogja yang kos-kosannya itu di Monjali di Kaliwurang kos-kosannya itu dari Papan bareng Pak Abdi dulu enggak kosnya. Motor enggak punya. Sampai kita bisa punya mersi sampai bisa keliling dunia. Dan saya mau bilang kita enggak luar biasa seluar biasa yang Anda bayangkan. Kita cuma mau memulai. Kita cuma mau berproses dan kita yakin bahwa kita sampai di sini. Dan kalau Anda punya itu ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena peringkat ini hasil ini sudah menunggu Anda untuk sampai di sini. Dan tidak ada alasan itu enggak bisa enggak ada alasan enggak bisa. Jadi kalau Anda memutuskan saja untuk tidak memutuskan saja sulit ya gimana mau jalan. Putuskan hari ini Anda mau apa lima tahun ke depan. Putuskan hari ini sepuluh tahun ke depan lima tahun ke depan Anda mau jadi apa? Lus kuliah Anda mau jadi apa? Jalankan bisnis ini lima tahun Anda mau jadi apa? Bisnis ini sudah kasih jalan tinggal diputuskan saja. Dan apa yang Anda putuskan hari ini bukan cuma sekedar oke Pak saya gabung mudah-mudahan saya sukses. Oke Pak saya mulai kalau gampang saya terus kalau susah kita lihat nanti. Bukan. Tapi kita dan Anda harus komitmen terhadap pilihan. Apa yang sudah kita pilih adalah tanggung jawab kita. Karena saya selalu bilang seseorang itu nilainya dari apa yang keluar dari mulutnya. Kenapa saya begitu ngotat di bisnis ini? Karena saya dulu sering ngomong BMW saya punya sukses saya punya saya sering ngomong ini saya sering ngomong dan saya ingat itu berulang-ulang saya sampaikan dan saya harus komitmen dengan apa yang saya ucapkan. saya kerjakan bisnis ini dengan semua prosesnya. Karena saya tahu yang dinilai dari saya adalah omongan saya. Dan Alhamdulillah orang dengar doa saya keringat saya bisa sampai di sini. Saya gak ngomong-ngomong enaknya aja hari ini tapi saya mau ngajak Anda bukan bergabung dan saya bukan mau ngajak Anda bergabung di bisnis ini bukan. Kalau Anda yes hari ini perluannya bagus yes pak hari ini saya sudah melihat masa depan saya yes pak saya sudah melihat satu kendaraan saya mau ngajak Anda untuk sukses. Bukan untuk bergabung tapi untuk sukses. Tapi satu yang saya mau pesan siap dengan prosesnya. Karena saya sampai menangis kalau cerita proses saya. Karena saya merinding kalau cerita kesulitan saya di bisnis ini. Saya merinding kalau saya lagi keluar kota istri saya bilang kenapa harus keluar kota lagi? saya sampai mungkin hampir gak sanggup pada saat istri saya bilang apakah harus begini lagi berproses di bisnis ini untuk berkembang? Saya bilang saya tidak butuh kamu bantu saya presentasi saya tidak butuh kamu ada di bisnis ini berjuang saya cuma bilang dukung saya dukung support kasih keyakinan sama saya supaya saya gak ragu sama diri saya. saya laki-laki saya bilang tapi kalau orang terdekat saya udah gak percaya saya bisa saya harus percaya siapa lagi? Banyak proses Bapak Ibu sekalian banyak hal yang saya lewatin di bisnis ini kalau cuma kerja kaki di kepala kepala di kaki ditolak orang bangun pertemuan saya siap karena saya tahu hasilnya luar biasa di depan sana karena saya tahu miracle kehidupan apa yang saya dapatkan kalau saya bisa sampai di posisi ini saya tahu tapi saya kalau flashback proses yang saya lewatin tahap awal dapat proses menengah dapat proses orang tua tidak mendukung grup hancur keyakinan saya diuji naik di level berikutnya hidup udah nyaman di convert zone tiba-tiba diuji lagi dengan proses nyaman lagi sama hidup Allah tegur lagi bro 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 bangun hidup bukan untuk diam tapi hidup itu untuk bergerak hidup itu harus terus berproses karena kita bukan zombie bukan sudah dengan apa yang kamu dapat sekarang tapi bagi ini kebanyak orang bagi cerita suksesmu inspirasi buat banyak orang jadi bapak ibu sekalian ada proses yang anda akan lewatin dan saya bilang akan ada air mata disitu akan ada keringat disitu dan percaya sama saya cuma satu yakin dan believe kalau saya bisa lewatin proses itu Pak Abdi bisa lewatin proses itu dan kita sampai disini saya bilang siapapun anda kalau anda percaya sama diri anda anda juga pasti akan bisa karena orang yang berhenti orang yang berhenti bukan karena kesulitan orang yang berhenti bukan karena dia gak mau kerja keras lagi orang yang berhenti di bisnis ini bukan karena dia sudah capek jalankan bisnis ini bukan orang yang berhenti di bisnis ini cuma karena dia sudah tidak yakin kalau dia bisa jadi diamond cuma karena dia sudah tidak yakin bahwa dia bisa jadi director karena kalau anda tetap yakin keep the faith percaya sama saya percaya sama saya tidak akan ada yang mampu mengalahkan anda proses seberat apapun masalah sebesar apapun itu bukan jadi masalah buat anda karena anda sudah yakin akan sampai disana oke next pak oke ini yang terakhir saya mau cerita pasti ada sesuatu yang membuat kita kuat ya membuat saya kuat leader-leader di depan ini siap berproses ya jatuh bangun pasti ada sesuatu untuk apa dan untuk siapa ya saya tidak pernah akan berhenti di bisnis ini bukan saat sekarang saja beberapa tahun yang lalu beberapa tahun yang lalu saya sudah bilang dalam hati saya saya tidak akan dikalahkan di bisnis ini mau proses seberat apapun saya tidak pernah akan kalah dengan prosesnya peringkat reward penghasilan yang lebih besar saya pasti akan dapat karena masih banyak hal yang ingin saya wujudkan dan yang paling pasti saya tahu untuk siapa saya berjuang saya tahu kenapa saya ada di bisnis ini saya tahu kenapa saya harus bangkit lagi saya tahu kenapa saya harus bangun kaki baru lagi saya tahu untuk siapa saya kembali berjuang lagi di bisnis ini hari ini tidak semua diantara anda yang hadir di sini kondisi bisnisnya lagi bagus mungkin ada yang lagi sulit lagi bisnisnya gak bagus lagi jatuh bangun lagi tidak dalam kondisi bisnis anda yang dulu dan anda masih tetap datang ke sini dan anda masih duduk di sini sampai detik ini kalau anda tahu untuk siapa anda duduk di situ kalau anda tahu kenapa anda ada di bisnis ini kalau anda tahu bayangkan wajah mereka bayangkan wajah anak anda bayangkan wajah istri anda lagi mengharapkan kesuksesan anda bayangkan wajah orang tua anda yang lagi menunggu ada sukses kalau anda tahu untuk siapa anda berjuang anda tidak pernah akan di kalahkan anda tidak pernah akan di kalahkan seberat apapun prosesnya seberat apapun prosesnya ditolak seberapapun banyaknya punya grup seribu tinggal satu anda buat seribu lagi anda punya pertemuan dimana-mana dan sekarang tinggal anda sendiri kalau anda tahu untuk siapa anda berjuang anda akan bangkit bangkit lagi anda akan tegak berdiri lagi dan anda tidak pernah akan di kalahkan dengan proses seberat apapun terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati